Ya, Anda kembali bersama kami. Saya akan langsung minta tanggapan dari Pak Andi. Kurang lebih suasananya seperti itu yang digambarkan oleh Mas Inu tadi. Jadi, saya justru mengatakan bahwa menurunkan harga BBM itu unprecedented. Belum pernah terjadi sebelumnya. Yang biasanya adalah naik. Sekali naik tidak bisa turun. Presiden ingin mengatakan bahwa tidak. Pemerintah bisa adil, berlaku adil. Jadi, kalau memang suasana tekanan terhadap harga minyak dunia terlalu tinggi dan tidak mungkin bisa tanpa menaikkan harga BBM, kita naikkan. Tetapi, pemerintah juga mau berlaku adil. Ketika harga BBM turun, diturunkan. Ketika turun lagi, diturunkan lagi. Ketika turun lagi, diturunkan lagi. Tiga kali diturunkan. Tapi ada pertanyaan soal timingnya juga, Pak Andi. Mengapa diturunkannya itu menjelang-menjelang pilpres? Mengapa tidak langsung diturunkan pada saat harga minyak dunia? Karena harga minyak dunianya turun pada waktu itu. Jadi, bukan sesuatu yang, kalau Anda mengatakan, apa yang luar biasa? Luar biasa. Karena tidak pernah ada. Tidak pernah ada presiden yang menurun, tidak ada presiden yang menurun ke harga BBM. Yang ada, sekali naik nggak bisa turun. Harga itu sekarang begitu. Tapi Presiden SBI ini mengatakan bahwa harga bisa turun ketika harga minyak dunia turun. Sekarang pun begitu juga. Kalau dia naik, tapi saat ketika misalnya turun, ya bisa diturunkan lagi. Walaupun untuk sekarang ini kelihatan karena persoalan kenaikan harga minyak dunia ini, urusan politik, selat hormus, dan ketegangan di Timur Tengah. Ini mungkin agak lama. Tapi sekali lagi untuk memperlihatkan bahwa kalau turun, ya turun. Nah, kalau soal itu yang diinginkan supaya pemerintahan itu, rakyat melihat pemerintahnya, fair. Tapi kata kuncinya, kata kuncinya menurut saya mengikuti minyak mentah, kan? Kalau pemimpin harusnya tidak mengikuti, dia mengambil kebijakan. Kalau pemimpin harus adil. Kalau harga minyak dunia, bagaimana kalau harga minyak dunia turun, kenapa pemerintah tidak kesehatan turun? Kata alasan menaikkan karena harga minyak dunia yang lain. Oke, boleh kita simak dulu? Oke, boleh kita simak dulu berikut ini, kurang lebih sejarahnya seperti ini. Ini era pemerintahan SBIJK 2004-2009. Dinaikkan pertama kali pada 1 Maret 2005, dari 1.800 menjadi 2.400, kemudian 1 Oktober 2005, dari 2.400 menjadi 4.500, kemudian dinaikkan kembali pada 24 Mei 2008, dari 4.500 menjadi 6.000 rupiah. Pada posisi waktu itu harga minyak mentahnya di 120 dolar Amerika per barrel. Kemudian ada penurunan harga memang yang dilakukan 3 kali, yaitu di 1 Desember 2008, dari... Makanya di situ agak clear itu. Jadi dari 6.000 turun jadi 5.500, turun jadi 5.500, turun jadi 5.000, turun jadi 4.500 sekarang ini. Tapi 3 kali dilakukan. 3 kali, karena harga minyak dunia turun. Oke, penurunannya 500, 500, 500. Karena setelah turun 500, minyak dunia turun lagi, turunkan lagi. Jadi dalam rentang 15 hari dilakukan 1 kali? Iya, jadi sebetulnya begini, kan kalau ada demo, itu kemudian dianggap dikapitalisasi oleh petualangan-petualangan politik, pada saat yang sama orang juga bisa menggunakan petualangan wacana untuk mengatakan, ini diturunkan jelang pilpres nih, misalnya gitu ya. Walaupun dikatakan, oh ya pada saat minyak naik, ya naik, pada turun di dunia, turun, misalnya kan. Jadi bisa-bisa saja ya. Di mana ada kampanye-kampanye dari calon presiden besar seperti Obama yang mengatakan, kita melakukan energi terbarukan, kita kilang-kilang yang di luar itu kita bangun di dalam, jadi kita tidak sekedar kirim ke Singapura dan lain-lain. Tapi saya agak lebih jauh nih ya, kan penurunan 3 kali tadi, ada teman kita dari PKS juga nih, saya mau menguji dia juga. Apakah tidak ada kekhawatiran bahwa petualangan wacana yang besar ini mengatakan, ketika sebuah partai lagi punya masalah dengan pencitraan, ini kasih BLT ini selama 9 bulan, ini menolong mengangkat citra partai ini misalnya gitu ya. Sekarang sudah berubah nama jadi BLSM? Iya BLSM lah gitu ya. Tapi konsepnya kurang lebih sama lah ya. Ini agak-agak seperti mirip LSM nih sekarang, BLSM gitu ya. Tapi intinya saya bukan begitu, PKS misalnya, jujur aja kalau kita tanya dia, Anda ngiri-ngiri sedap gak kalau menurut si apa tuh si Sultan Petugana, bahwa ada 9 bulan dalam konteks ini tiba-tiba ada BLT buat rakyat, ini sebuah petualangan wacana untuk mengatakan ya, sekali lagi petualangan, boleh-boleh saja. Ada petualangan yang mengatakan ini orang-orang mengendalikan ini, boleh juga ada petualangan wacana yang mengatakan ini digunakan untuk memperbaiki situasi partai yang parah karena isu korupsi gitu kan. Oke Pak Iman bagaimana tanggapan ya? Iya begini, kalau bagi kami... 9 bulan Pak, 9 bulan Pak. Pertama, kami concern kenapa kami tadi mencoba mencari celah-celah fiskal, itu supaya kami tidak memberatkan masyarakat. Jadi dengan tidak naik dan kami cari celah fiskal, berharap kita tidak perlu berpikir mekanisme kompensasi, tapi dari sekarang pun mereka tidak terbebani. Itu concern kami pertama. Yang kedua, ini menarik kalau pertanyaan Bang Gojara, ini Bang Evendi. Menarik dan real ya? Ya, jadi ketika ada beberapa partai yang menyatakan setuju dengan kenaikan, ini menariknya tiga partai itu kemudian dia tidak setuju dengan BLT atau BLSM. Dari gestur cara berbicara yang saya ikuti, itu memang ada kekhawatiran itu. Nah kami dari PKS memang belum berbicara ke sana. Kita setuju dengan mekanisme kompensasi kepada rakyat miskin dan hampir miskin. Kalau terjadi kenakan harga BBM, kita semua tahu harga-harga naik. Kemudian akan ada dampak bagi mereka yang miskin dan hampir miskin. Nah karena itu, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia termasuk di Amerika Serikat pun, di Eropa pun. Maka kemudian pemerintah menyediakan dana untuk melindungi kepada mereka-mereka yang miskin dan hampir miskin untuk dampak terhadap dampak dari kenaikan harga BBM tersebut. Itu praktek yang memang secara ekonomi dan sudah diriset oleh universitas, diriset di seluruh dunia, bahwa ini hal yang harus dilakukan. Pemerintahan yang adil, melindungi rakyatnya yang miskin dan termasuk yang hampir miskin. Saya sepakat, kalau memang ada kenaikan memang harus ada kompensasi. Karena masyarakat kita ini kan kebanyakan justru di hampir miskin. Bentuknya kan yang Anda... Iya, itu kan. Bentuknya tidak boleh tunaik begitu. Kita juga konsum seputar. Lebih tepat sasaran dari subsidi harga barang menjadi subsidi orang. Orang miskin yang disubsidi, bukan barang yang disubsidi. Tapi di Amerika orang nggak ke kantor pos ngambil BLS. Oh ke kantor pos justru, karena disitu itu mendapatkan sosial, apa namanya, ada food stamp, ada punya pengangguran. Itu di kantor pos juga dilakukannya. Tadi tapi bukan tunai gitu intinya. Jadi begini, tunainya gitu yang menjadi bermasalah. Bentar ya, konsen kami. Kami terus terang, kalau ada kenaikan itu sudah otomatis. Masyarakat harus diberi kompensasi. Tidak boleh tidak. Karena kalau tidak, pertama inflasi. Yang kedua, pasti menurunkan kemiskinan luar biasa. Bagi kami kompensasi itu sudah jelas. Mau bentuk nanti dalam bentuk BLSM atau apapun gitu. Tapi kan tadi kami, kami bicaranya nih, Pak. Jadi dalam pembicaraan itu, kami masih bicaranya itu alangkah lebih baiknya, kalau masyarakat itu tidak dibebani oleh kenaikan, sehingga juga mereka tidak, kita tidak perlu repot-repot memikirkan kompensasi. Itu sama saja kan. Oke, nah soal kompensasi ini, BLT ini juga ada ceritanya sebenarnya Mas Inu ya. Pada waktu itu ceritanya seperti apa? Kalau memang terjadi, Pak, itu ya harus diberi kompensasi. Harus diberi kompensasi, tapi bentuknya? Ya itu bisa, macam-macam. Bentuknya? 150 ribu per keluarga? Ya nanti bentuknya bisa. Ada yang tunai, ada yang beras, dalam bentuk beras untuk rakyat miskin, ada pihak subsidi pendidikan untuk dalam rungkup beasiswa, ada subsidi macam-macam yang secara utuh. Saya masih ingat juga, Bung Inu, pada waktu, soal ini kan ujinya, katanya, judulnya, apakah Presiden punya nyali, uji-nyali. Saya masih ingat pada waktu KIB yang pertama, ada begitu banyak desakan, termasuk dari media, untuk supaya Presiden menaikkan harga BPN sekarang juga. Ada begitu itu. Waktu itu media mendesak pemerintah untuk menaikkan sekarang juga. Sehingga, lalu kemudian agak tertunda, lalu dianggap Presiden SBE tidak berani. Bukan soal tidak berani, pada waktu itu, di dalam kabinet, pemerintah menaikkan, oke, kita naikkan, tetapi pastikan bahwa BLT-nya, kompensasinya, semua siap dan tepat sasaran. Itu sebenarnya juga disampaikan Pak SBE pada saat konferensi kemarin ya. Pada waktu semua sudah siap. Agak ada beda antara tepat sasaran dengan tepat waktu. Tepat waktu, misalnya jelang-jelang pemilu, itu tepat waktu. Dan walaupun tepat sasaran juga bisa jadi, tapi itu tepat waktu. Kalau soal itu kan, Presiden SBE tidak bisa mengontrol berapa harga minyak dunia. Oke, baik, kita berhenti di situ dulu.